Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock GA100MT 1A3, agar analog dan digitalnya sinkron. Pertama-tama, tahan tombol kanan bawah selama berapa detik, sampai muncul tulisan HZ. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali. Pastikan jarum analog menunjukkan jam 12.00. Untuk mengubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Kanan bawah, jarum akan berputar searah jarum jam. Kanan atas, jarum akan berputar berawanan dengan arah jarum jam. Oke, sekarang kita setting agar jarum menunjukkan jam 12.00. Setelah jarum menunjukkan jam 12.00, tekan tombol kiri atas sekali. Tunggu jarum analog selesai berputar. Setelah itu, cek kembali jarum analog dan digital sudah sinkron atau belum. Kalau sudah sinkron, jam tangan sudah bisa digunakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.